Intro Om Swastiastu Om Swastiastu Halo pemirsa apa kabar anda hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat Ya pemirsa kalau kita berbicara tentang ibu rumah tangga Nah ibu rumah tangga memiliki nilai peran lebih dalam memperkokoh ketahanan keluarga Saat masa pandemi covid-19 saat ini mulai dari menyiapkan keperluan keluarga Kemudian mengatur keuangan rumah tangga Kala pemasukan justru mulai menipis Nah pemirsa kita berjumpa lagi dalam dialog perempuan Bali bicara Bagaimana kreativitas ibu-ibu dalam mempertahankan ekonomi keluarga Di masa pandemi covid-19 menjadi topik kita pada hari ini Tentunya sudah hadir dua ibu-ibu yang sangat luar biasa pada hari ini Langsung saja saya sapa yang pertama ada ibu DRA Nimade Swastini MSI Beliau merupakan sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali Om Swastiastu Om Swastiastu Apa kabarnya ibu? Becik Sehat selalu ibu? Sehat selalu Gimana ibu? Tetap selalu Sudah divaksinasi? Sudah divaksin sama-sama dengan adik Dan yang pastinya itu kita harapkan ya yang terbaik ketika dalam hal kesehatan tentunya ibu Ini vaksinasi yang keberapa ibu? Baru yang pertama Baru yang pertama Nanti tanggal 3 April kita yang kedua 3 April yang kedua Berarti ketahuan dong usianya ibu Kita sudah sepuluh sudah di atas 60 Terima kasih ibu Kada sudah hadir sehat selalu Terima kasih Dan yang pastinya hari ini pun kita sudah kehadiran Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan BB POM di Denpasar Ibu DRA Nigusti Ayu Nengah Suar Ningsi APT MH Om Swastiastu Ibu Suar Ningsi Om Swastiastu Apa kabarnya ibu? Astungkara Becik Sehat selalu ibu Semangat Semangat ibu ya Betul sekali Terima kasih ibu Suar Ningsi sudah hadir di studio pada hari ini Baik Bagaimana kreativitas ibu-ibu dalam mempertahankan ekonomi keluarga di masa pandemi COVID-19? Nah saya mau tanya ke ibu Kada selaku sekretaris tim penggerak PKK Provinsi Bali Kita mengetahui ada hari HKG PKK beberapa waktu yang lalu Sebenarnya apa yang dimaksud dengan gerakan PKK itu sendiri ibu? Terima kasih ibu jadi pemirsa Bali TV dimanapun berada Pergerakan PKK itu adalah merupakan gerakan yang tumbuh dari oleh dan untuk masyarakat di dalam pembangunan masyarakat itu sendiri Jadi demi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berahlak mulia, berbudiluhur, sehat sejahtera, maju mandiri, saraan dan keadilan gender Jadi seperti itu dia begitu lengkap Nah struktur gerakan PKK itu begitu lengkap Yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan sampai ke kelompok-kelompok dasa Wisma Itulah hebatnya PKK bahwa tidak ada organisasi yang seperti itu Sampai ke ujung tomba yaitu kelompok-kelompok dasa Wisma Pergerakan inilah yang kita harapkan Kalau saja satu program pemerintah Karena kita sebagai mitra kerja pemerintah Kita laksanakan bersama-sama Secara berjenjak Itu akan menjadi masif Jadi lebih cepat akan tercapai Terwujudnya Apa yang menjadi tujuan dari pemerintah itu yaitu keluarga sejahtera Itu adalah ujung tombaknya adalah dari keluarga Dari diri sendiri dulu Seperti tadi disampaikan bahwa Di bulan Maret ini adalah bulan hari kesatuan gerak PKK Sudah 49 loh deh Sudah 49 tahun ini usia dari PKK Jadi sama dengan hari kesatuan gerak PKK itu sama dengan hari ulang tahunnya PKK Ini sudah yang ke 49 tahun Dan rangkaian kegiatan tersebut Ibu ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali sudah melakukan kunjungan sosial Jadi menyapa Balita yang kurang gisinya Setelah ibu hamil Yang mengalami kekurangan energi kronis Sekarang beliau ada di Kabupaten Karangasem Menyapa di sana Jadi sudah 6 kabupaten Pertama Buleleng Sudah itu Gianyar, Tabanan, Kelungkung, Bangli Dan sekarang Karangasem Nah besok kami ke Kabupaten Badung Hari Minggu ke Jemberana Dan hari Senin ke Kota Denpasar Begitu 9 kabupaten kota Akan dikunjungi oleh beliau dalam rangka Hari kesatuan gerak PKK yang ke 49 Dan puncak peringkatannya yaitu tanggal 24 Maret Di Gedung Kesirarnawa Jadi kita akan secara virtual juga melaksanakan ini Hari kesatuan gerak PKK ke 49 Itu pergerakan kami Jadi dengan 10 program pokok PKK itu Mari kita bersama-sama Sesuai dengan pergerakan kita Bahwa kita PKK itu harus bergerak Kalau tidak bergerak bukan PKK namanya Jadi seperti itu Nah di masa pandemi COVID-19 Yuk kita batasi diri Tetapi kita tetap berkreativitas Jadi tetap kita berkreativitas Tidak ngoyo diam saja Karena ini adalah pergerakan Tetapi dengan batasan-batasan protokol kesehatan Tetap kita harus melaksanakan itu Sesuai anjuran pemerintah Mari kita ikuti Tetapi kegiatan semua akan tetap berlangsung Dengan mengurangi kerumunan Jadi mengurangi kerumunan Baik secara tatap muka Tetapi tetap dengan jumlah yang terbatas Dengan melaksanakan protokol kesehatan Yang dianjurkan oleh pemerintah Baik Kita mengetahui ada 10 program Pokok PKK juga Yang dikenal oleh masyarakat Nah berarti ada program-program Yang ditangani Kalau kita hubungkan dengan Topik kita pada hari ini Tetapi nanti ya bukan dia Kita akan lanjutkan lagi perbincangan Ibu Suar Ningsi Kita rehat sejenak Memirsa jangan kemana-mana Sesaat lagi kita masih akan kembali Dalam Perempuan Bali Bicara Bagaimana kreativitas ibu-ibu Dalam mempertahankan ekonomi keluarga Pada masa pandemi COVID-19 Akan kembali Tapi tentunya setelah yang berikut ini Ya terima kasih Anda yang baru saja Bergabung bersama kami Dalam dialog Perempuan Bali Bicara Bagaimana kreativitas ibu-ibu Dalam mempertahankan ekonomi keluarga Di masa pandemi COVID-19 Menjadi topik kita pada hari ini Kalau tadi Ibu Kade Mengatakan bahwa gerakan pemberdayaan Dan kesejahteraan keluarga Nah ini ada kata pemberdayaan keluarga Kemudian kesejahteraan keluarga Dan keluarga Yang intinya Kalau kita berbicara tentang PKK Ada 10 program pokok PKK Yang dijalankan tentunya Dalam PKK ini sendiri ibu Ya betul deh Jadi pemberdayaan Itu ada 3 Pemberdayaan Dan kesejahteraan keluarga Ada pemberdayaan bagaimana kita Membina Membimbing Ya keluarga-keluarga tersebut Demi terwujudnya Keluarga yang sejahtera Lahir dan batin Sedangkan Kesejahteraan ini Sesuai dengan Bahwa kita itu sudah Kesiapan Asupan gisi Sudah itu kesehatannya Sudah itu Pangannya Sandangnya Sudah tercukupi Sudah terpenuhi Sudah itu keluarga Yaitu terdiri dari istri Ayah dan ibu Sudah itu ayah, ibu dan anaknya Sudah itu ayah dan anaknya Sudah itu istri, ibu dan anaknya Sedangkan juga keluarga sedara Yaitu garis lurus ke atas ke bawah Sampai derajat ketiga Itu namanya keluarga Jadi pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Nah disini ada mengelola Sepuluh program pokok PKK Yaitu Satu Penghayatan pengamalan Pancasila Dua gotong royong Tiga pangan Empat sandang Lima Perumahan dan tata laksana rumah tangga Keenam pendidikan dan keterampilan Ketujuh kesehatan Kedelapan pengembangan kehidupan berkooperasi Kesembilan Perancanaan sehat Kesembilan Pelestarian lingkungan hidup Dan yang kesepuluh Perencanaan sehat Jadi sampai sehat pun kita harus rencanakan Seperti vaksin-vaksin itu yang tadi dibilang Jadi Kesepuluh itu luar biasa Kita itu sebetulnya Sebagai ibu rumah tangga Mungkin ibu Kepala Balai POM juga Sudah melaksanakan Dari bangun tidur Sampai tidur kembali Kita sudah melaksanakan Sepuluh program pokok PKK tersebut Tapi kita tidak mencatat Itu sudah otomatis kita laksanakan Nah maka dari itu itulah Sepuluh program pokok PKK Yang kita sudah sampaikan tadi Bahwa disitu ada kreativitas ibu-ibu Disitulah keterampilan Pendidikan dan keterampilan Sudah itu bagaimana cara pemasarannya Yuk kita punya prakooperasi Pengembangan kehidupan berkooperasi Itu juga salah satu program Jadi ada salah satu yang Kalau kita hubungkan dengan topik kita pada hari ini Pendidikan dan keterampilan Keterampilan itu yang difokuskan pada saat pandemi Ya itulah Makanya kami harapkan ibu-ibu Di masa pandemi COVID-19 ini Yuk jangan kita terlalu sering mengeluh Sudah itu Mari kita bersama-sama Buat kreativitas Keterampilan apa yang ibu bisa Yang kecil-kecil dulu Dari keluarga dulu Jadi sudah kegiatan-kegiatan seperti apa Yang sudah dilaksanakan oleh tim penggerak PKK ini sendiri Kalau kita hubungkan dengan program pendidikan dan keterampilan Jadi sering itu di edukasi Bahwa kita di awal sudah ibu ketua tim penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster Sudah mengajak kita menanam-nanam dulu di rumah Nah sudah itu kita petik yuk Bayam kita berlebih Buat keterampilan, buat keripik dari bayam Itu sudah ada Jadi nanti di edukasi seperti itu Sudah itu yuk kita punya apa yang berlebih Di pisang Umpelnya kita punya pisang Kita buat keterampilan dari rumah sendiri dulu Buat keripik pisang Kalau pisang didiamkan kan cepat busuk Maka dari itu yuk kita sama-sama Buat keterampilan diri Dari kecil-kecil dari rumah tangga Kalau itu berlebih yuk titip di warung Nah mungkin nanti sambil nanti meningkat lebih besar Seperti tadi ibu kita dapat rembuk-rembuk Jadi sambil menunggu izin IRT-nya di kesehatan Jadi itu terus berlangsung Keterampilan-keterampilan itu di masa covid Untuk mengini rasa jenuh di rumah Karena semua serba di rumah Lebih banyak kita kerja di rumah Kumpul dengan keluarga Sama-sama kita harus lebih sabar Dan inilah keterampilan-keterampilan ini Di masa pandemi covid ini Kita diberi kesempatan untuk Menciptakan apa yang kita bisa Jadi bisa dikatakan ini Keefektifan program Hatinya PKK Sangat bergunaan Sangat luar biasa Pada saat pandemi covid Betul-betul Jadi itu tidak perlu kita membeli sayur-sayur lagi Kalau memang kita sudah punya Sebetulnya hatinya PKK Apalagi cabai sekarang Harganya lebih mahal dari mas Lebih pedas lagi Bukan rasanya saja yang pedas Tapi harganya Yang membuat Kalau kita hanya Cuman kalau kita masih masak sekali Itu kan tidak lebih dari 10 ya Sudah kita bisa petik-petik di rumah Sekarang ibu-ibu itu Kalau saja mengikuti anjuran dari Ibu Ajakan dari ibu ketua tim penggerak PKK Di 2019 Sekarang berlanjut Sekarang lagi menanam-nanam Ibu ketua inginnya bahwa Tahun 2022 Semua natah rumah Natah rumah pekarangan di Provinsi Bali Hijau royo royo Dengan hatinya PKK Jadi tanaman yang indah Bermanfaat Untuk keluarga dulu Nah selanjutnya Yuk kita noleh kelima kiri Tetangga Kelima kiri ke kanan Tetangga Kalau dia punya berlebih Umpamanya pohon bayam Atau pohon cabai Yuk kita tukar Di situ bisa barter Jadi itulah kegotong royongan Itu lagi-lagi Satu program pokok PKK Yaitu Gotong royong yang nomor 2 Jadi seperti itu Ayo bersama-sama Kita jangan menunggu-nunggu bibit Bantuan dari pemerintah Pemerintah sekarang Seperti ini kondisinya pandemi Yuk kita sama-sama Tingkatkan kita Diri kita Keterampilan kita Sama tetangga-tetangga Sebelah-menyebelah Supaya Apa yang menjadi anjuran Dari ibu ketua Dan itu memang Harus kita laksanakan Sedih masa pandemi ini Yang sangat bermanfaat Baik Itu yang dapat Yang bisa dilakukan Atau motivasi Bagi ibu-ibu Sebagai garda Terdepan Dalam rumah tangga Dalam situasi pandemi Saat ini sendiri Ibu Suwarning sih Kalau PKK Memiliki program Hatinya PKK Kalau dari BBPOM Kan saya pernah Dengar juga Punya program Toganya Dulu ya bu Jadi ini bisa beriringan dong bu Ya jadi bisa beriringan Jadi Badan POM ini BBPOM di Denpasar Sebenarnya sudah Bekerja sama juga Dengan PKK Jadi ada kolaborasi Ada Badan POM sudah mendidik Kadar-kadar keamanan pangan Termasuk di PKK juga Nah pangan ini kan Kebutuhan sehari-hari kita Masyarakat Dimana pangan yang dikonsumsi Itu harus aman Aman bermutu Dan bergisi Nah aman bermutu Dan bergisi Tentunya ada pengawasan Dari BBPOM Di Denpasar Adalah produk pangan Yang beredar di masyarakat bu Ya Pasti ada pengawasan Jadi kami Badan POM BBPOM di Denpasar Melakukan pengawasan Itu secara rutin Karena memang Kita tahu Produk pangan Yang beredar kan Luar biasa Banyaknya ya Ribuan itu Kalau produk pangan Jenis maupun Jumlahnya Yang beredar Di masyarakat Oleh karena itu Istilahnya Kami itu Ada pemberdayaan Masyarakat Melalui gerakan Keamanan pangan Masuk desa Ya Jadi Secara mandiri Kader-kader yang ada Di desa Termasuk kader PKK Sudah diberikan Penyuluhan Keamanan pangan Diberikan Bimbingan teknis Keamanan pangan Supaya mampu Melaksanakan Pengawasan Secara mandiri Di desa Jadi Kita tahu semua Di era Digital ini Kan Distribusi makanan Itu Bisa langsung Seterata masyarakat Yang paling hilir Ya Di desa sekarang Kan semua Sudah ada HP Jadi beli makanan Tinggal online Kan seperti itu Nah oleh karena itu Pemerintah Punya kewajiban Untuk bagaimana Sekarang mencerdaskan Konsumen Supaya bisa memilih Memilah makanan Yang mana yang aman Mana yang bermudu Dan bergisi Seperti itu Jadi gerakan Keamanan pangan Desa Jadi beberapa desa Kami sudah memberikan Pelatihan Kader-kader yang ada Di desa Baik guru Baik karang taruna PKK Kemudian pasar Pasar aman Dari bahan berbahaya Jadi kita tadi Sudah diskusi Ya Terkait dengan Penggunaan Beberapa Bahan-bahan Yang dilarang Digunakan Untuk pangan Nah kita Bicara tentang Pangan yang aman Ya Jadi aman itu Artinya Produk pangan yang kita Konsumsi itu Bebas dari Cemaran kimia Cemaran mikrobiologi Maupun cemaran fisik Nah cemaran kimia Di antaranya itu Masih Adanya penggunaan Pewarna kertas Pada makanan Nah Jadi Sudah bekerja sama Juga dengan PKK Provinsi Bali Yang luar biasa Juga supportnya Untuk Mensosialisasikan Bahwa Pewarna kertas itu Adalah pewarna yang Tidak boleh digunakan Untuk pangan Karena Karena apa Karena Apabila kita Terpapar Artinya Mengkonsumsi Pewarna Kertas Secara terus Menerus Itu akan Terakumulasi Di dalam tubuh Sehingga akan terjadi Gangguan kesehatan Memang Jangkanya Jangka panjang Ya tidak Serta-merta Kita mengkonsumsi Langsung sakit Tapi tidak Terakumulasi Di dalam Revol Yang kemudian Bisa menimbulkan Gangguan fungsi hati Ya seperti itu Jadi tidak Seperti makan cabai Dong Bu Ya Sekarang makan Langsung pedas Ya Jadi tidak seperti itu Efeknya yang Yang kebelakang Yang harus Dihawatirkan Ya betul Jadi itu yang Secara terus Menerus Masyarakat Harus diedukasi Ya bersama beliau Ibu PKK Provinsi Yang sudah Iklannya sudah Tertayang di Bali TV Ya Sudah ada itu Tentang Apa namanya Rodamin B Nah sekarang Memang ada penurunan Penggunaan itu Di masyarakat Namun masih ada Sepertinya kita Harus bersinergi lagi Jadi ini Kerja keras lagi Dari BB POM Bekerjasama dengan Ibu PKK Ya Betul Untuk memberikan edukasi Kepada masyarakat Kami sangat Senang sekali Bekerjasama dengan PKK Artinya mitra strategis BPOM Karena PKK ini punya struktur Sampai ke tingkat Banjar Ya Sampai ini paling Jadi itu sangat Terstruktur banget Apalagi Ibu Ketua Kan sangat aktif Sekali berkunjung Ke daerah-daerah Sampai ke desa Sampai ke sawah Ya Ibu Ibu berkunjungnya Sampai ke sawah Ibu berkunjungnya Itu sangat efektif Sekali Untuk Men-sosialisikan Keamanan pangan Jadi masyarakat Apa yang harus dilakukan Agar Terhindar dari Produk-produk Yang Bisa dikatakan Berbahaya Bagi kesehatan Yaitu edukasi tadi Jadi edukasi Yang terus-menerus Jadi masyarakat Harus bisa Mengenal Pewarna Kertas Seperti apa Kemudian Kalau yang banyak Itu pewarna kertas Warna merah Sama kuning Jadi ada Bentuk fisik juga Yang harus diketahui Oleh masyarakat Misalnya Waduh ini makanannya Cerah banget Seperti itu Jadi tertarik juga Warna kan biasanya Mempengaruhi Seseorang Untuk membeli Ya betul Jadi edukasinya Itu memang Kami harus Berikan edukasi Masyarakat Secara mendalam Mendalam itu artinya Pengenalan secara fisik Pewarna-pewarna Yang berbahaya Untuk digunakan Pada makanan Karena apa Jadi Membedakannya itu Biasanya Kalau dia Pewarna Kertas Kalau kena panas Dia tidak Duntur Oh Ya masih tetap Permanen Warnanya Ya Biasanya Kalau ditrasi Begitu ya Kalau dikukus Tetap cantik Warnanya merah Ya itu Kita curiga Bahwa itu Pewarna Kertas Nah kalau dia Pewarna Makanan Kena panas Biasanya Agak sedikit Berubah Warnanya Agak sedikit Luntur Perbandingannya Seperti itu Jadi kalau Masyarakat Ingin mengetahui Makanan yang Yang Apa namanya Mengandung Rodamin B Ya dengan Cara sedikit Dipanaskan Itu akan Nampak Nah Untuk Secara fisik Bahan bakunya Itu Memang Sekarang Yang beredar Di pasaran Itu Sudah tertulis Pewarna Kertas Disitu Sudah tertulis Sebenarnya Itu Di dalam Kemasan Kecil-kecil Hanya saja Masyarakat Belum Aware Begitu Ya Belum Paham Barangkali Bahwa Itu Tidak Boleh Digunakan Untuk Makanan Nah Kita Memerukan Edukasi Ini Secara Berkelanjutan Jadi Apa yang harus Dilakukan Bu Jika Saya Sebagai Masyarakat Menemukan Waduh Ini Jangan-jangan Ini Bahan-Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan Kemudian Masyarakat Yang lainnya Juga Mencurigai Bahwa Menemukan Produk Atau Sarana Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Ya Jadi 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 Kalau Masyarakat Menemukan Adanya Produk Yang Dicurigai Ya Begitu Ya Mengandung Bahan Berbahaya Bisa Melaporkan Atau Kepada Dinas Kesehatan Terdekat Nah Kami Memang Menindak Lanjutinya Dengan Memberikan Pembinaan Edukasi Kepada Para Produsen Rumah Tangga Yang Memang Menggunakan Pewarna Kertas Tadi Untuk Makanan Jadi Kami Langsung Keprodusen Untuk Melakukan Pengawasan Pembinaan Keserana Jadi Edukasinya Itu Secara Menyeluruh Bahwa Dampak Dari Penggunaan Pewarna Kertas Untuk Makanan Apabila Itu Dikonsumsi Setara Terus Menerus Akan Mengakibatkan Gangguan Kesehatan Yang Cukup Fatal Jadi Itu Yang Dilakukan Ketika Masyarakat Menemukan Hal-hal Yang Mencurigakan Misalnya Makanan Yang Berbahaya Bagi Kesehatan Kedepannya Ya Betul Silahkan Komunikasi Ke Bepom Kami Akan Melakukan Pengawasan Jadi Bepom Terbuka Sekali Baik Ibu Suwarni Bukade Kita Rehat Sejenak Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Perbincangan Ini Peminsar Jangan Kemana-mana Kreativitas Ibu Ibu Dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 Dalam Dialog Perempuan Bali Bicara Kembali Sesat Lagi Ya Kita Masih Dalam Dialog Perempuan Bali Bicara Masih Bersama Ibu Suwarni Si Beliau Merupakan Kepala Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan BB POM Di Denpasar Dan Hadir Juga Hari Ini Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ibu Madis Wastini Atau Ibu Kadek Tentunya Saya Ke Ibu Suwarni Si Dulu Ibu Kalau Tadi Ibu Sudah Memberikan Sedikit Edukasi Kepada Masyarakat Melalui Apa yang Ibu Sampaikan Bahwa Ketika Mencurigai Makanan Itu Warnanya Cerah Terang Benderang Seperti itu Itu yang Harus Dicurigai Bentuk Fisiknya Seperti Itu Ya Beberapa Waktu Lalu Kita Juga Dikejutkan Beberapa Waktu Lalu Bukan Hanya Di Bali Tetapi Di Luar Bali Ditemukan Makanan Ringan Yang Dicampur Produk Yang Berbahaya Tentunya Bagi Kesehatan Ini Makanan Yang Disukai Oleh Masyarakat Kerupuk Bisa Dikatakan Demikian Sebenarnya Ada Nggak Sibu Bahan Tambahan Yang Boleh Ditambahkan Pada Produk Pangan Itu Sendiri Bu Ketika Kita Memasak Misalnya Bu Jadi Sebenarnya Pemerintah Ini Sudah Mengatur Bahan Tambahan Pangan Yang Boleh Digunakan Untuk Pangan Yang Tidak Boleh Pun Sudah Dilis Disitu Di Dalam Peraturan Saya lupa Nomornya Peraturan Kepala Badan POM Saya lupa Nomornya 2018 Nah Itu Sudah Ada Listnya Bahan Tambahan Makanan Yang Boleh Digunakan Untuk Pangan Contoh Jadi Ada Persyaratan Persyaratannya Ada Umpamanya Kita Membuat Kecap Pengawet Apa Yang Boleh Disana Dibunakan Bahan Tambahan Apa Yang Bisa Digunakan Untuk Kecap Contohnya Menggunakan Bensoat Mungkin Nah Disini Sudah Ada Takarannya Untuk Sekian Geram Itu Sekian Bensoat Itu Sudah Ada Demikian Juga Dengan Saos Demikian Juga Produk Produk Lainnya Itu Sudah Ada List Bahan Tambahan Yang Boleh Digunakan Untuk Pangan Yang Tidak Boleh Pun Sudah Disampaikan Di Peraturan Tersebut Jadi Pemerintah Sudah Mengatur Secara Detil Sebenarnya Apa Yang Boleh Apa Yang Tidak Boleh Digunakan Untuk Pangan Itu Yang Kami Sosialisasikan Kepada Masyarakat Kepada Masyarakat Nah Tadi Bicara Kerupuk Pak Made Jadi Masyarakat Kita Sebagian Besar Ini Masih Dengan Kerupuk Tidak Kalau Sudah Makan Tidak Ada Kerupuk Tidak Enak Rasanya Jadi Kerupuk Itu Sudah Menjadi Bagian Dari Masyarakat Ada Beberapa Kerupuk Yang Memang Wajib Dan Harus Menggunakan Blank Di dalam Pembuatannya Nah Blank Ini Yang Mengandung Borax Di Dalamnya Senyawa Borax Nah Itu Yang Memang Ditambahkan Kedalam Kerupuk Sehingga Dia Menjadi Konsistensi Yang Bagus Untuk Dibuat Kerupuk Blank Ya Karena Ada Borax Kalau Dia Tidak Ada Borax Dia Tidak Bisa Dipakai Untuk Membuat Kerupuk Seperti Itu Nah Sementara Borax Ini Sendiri Adalah Bahan Yang Dilarang Digunakan Untuk Pangan Itu Nah Oleh Karena Itu Jadi Pemerintah Selalu Mencarikan Solusi Terkait Dengan Pembuatan Kerupuk Ini Dengan Menggunakan Namanya Sodium Tripoli Pospat Sebagai Pengganti Blank Tadi Yang Mengandung Borax Itu Lebih Aman Lagi Lebih Ya Jadi Memang Dia Dijinkan Untuk Pangan Sodium Tripoli Pospat Ini Nah Jadi Produk Produk Yang Harus Menggunakan Semacam Blank Itu Bisa Diganti Dengan Bahan Tambahan Pangannya Menggunakan Sodium Tripoli Pospat Supaya Lebih Aman Ketika Masyarakat Dihadapkan Terhadap Makanan Ringan Yang Menjadi Makanan Sejuta Umat Ini Bu Mana Penggunaan Blank Mana Penggunaan Yang Lebih Aman Dari Blank Itu Sendiri Masyarakat Tidak Tau Gimana Kalau Sudah Terbiasa Dengan Kerupuk Jadi Sudah Tau Betul Begitu Menyicipi Kerupuk Ini Pasti Pakai Blank Terasa Beda Rasanya Itu Bagi Masyarakat Yang Sudah Sangat Familiar Dengan Bermak Aneka Macam Kerupuk Tapi Kalau Pemula Sepertinya Belum Tahu Mana Yang Kerupuk Blank Mana Yang Kerupuk Tanpa Blank Sebenarnya Mudah Dibedakan Dia Warnanya Mesti Agak Kekuning Kuningan Jadi Kerupuk Yang Menggunakan Blank Sebagai Bahan Tambahan Di Dalam Pembuatannya Itu Biasanya Warnanya Agak Kekuning Kuningan Nah Itu Yang Kami Memang Pemerintah Terus Melakukan Edukasi Kepada Pengrajin Pengrajin Kerupuk Untuk Mengganti Blank Ini Dengan Menggunakan STTP Tadi Sodium Tripoly Pospat Tadi Baik Ibu Suarnisi Ibu Kade Kalau Kita Berbicara Tentang COVID-19 Ini Tidak Dipungkiri Wabah COVID-19 Ini Telah Mempengaruhi Semua Sektor Ekonomi Ibu 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 Sebagai Ibu Rumah Tangga Pasti Mengetahui Sendiri Terutama Kalau Kita Berbicara Tentang Sektor Pariwisata Yang Menjadi Andalan Pulau Dewata Ini Sendiri Banyak Masyarakat Kehilangan Pekerjaan Nah Potensi Masyarakat Bali Yang Bisa Digunakan Untuk Meningkatkan Perekonomian Di masa Pandemi COVID-19 Ini Sendiri Seperti Ibu Kade Tadi Mengatakan Bahwa Ini Ternyata Banyak Juga Potensi Potensi Yang Bisa Digunakan Dengan Kalau Kita Mengamali Dengan Hatinya PKK Yang Sudah Dilaksanakan Sejak Tahun 2019 Inilah Saatnya Mungkin Bisa Dikatakan Peluang Peluang Yang Bisa Digunakan Perekonomian Di masa Pandemi Ini Buka Dek Iya Dek Tadi Sudah Titian Sampaikan Bahwa Di dalam Hatinya PKK Ini Sekarang Sangat Bermanfaat Jadi Tadi Sudah Titian Sampaikan Bahwa Dengan Memetik-metik Yang Berlebih Kita Pakai Sayur Nasisanya Itu Kita Bisa Pakai Keripik Dia Akan Lebih Awet Sudah Habis Itu Selain Kita Konsumsi Kita Bisa Titip Di Warung-warung Depan Rumah Atau Kita Langsung Pasarkan Melalui Online Dengan Belajar Sama Anak-anak Yang Pinter Jejet Jadi Seperti Itu Ayo Bantu Mama Foto Ini Mama Mau Pasarkan Ke Teman-teman Mungkin Seperti Itu Melalui WA Atau Melalui FB Bisa IG Jadi Ini Kreativitas Tetap Kita Dituntut Kreativitas Di Masa Pandemi COVID Dan Waktu Untuk Berkumpul Dengan Keluarga Ini Adalah Lebih Banyak Nah Karena Tadi Disampaikan Oleh Made Bahwa Memang Terdampak Sekali Di Sektor Pariwisata Terutama Bapak-bapak Atau Ibu-ibu Yang Bekerja Di Pariwisata Sekarang Langsung Diam Nah Kumpul Dengan Keluarga Mari Kita Sabar Hati-hati Kita Berbicara Supaya Tidak Menyinggung Satu Dengan Yang Lain Di Dalam Keluarga Itu Sehingga Kita Tidak Menginginkan Menimbulkan Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Supaya Kita Tetap Bagus Bahagia Di Dalam Keluarga Itu Ayo Kita Sedikit Tetapi Kita Nyaman Tapi Kita Bahagia Jadi Kita Tidak Menyinggung Perasaan Bapak Kehilangan Mata Pencaharian Kan Sekarang Sudah Tidak Punya Penghasilan Lagi Dibantu Ayo Kita Sama-sama Dibantu Ibu Membuat Ini Foto-fotografi Jadi Di foto Hasilnya Ibu Nah Dipasarkan Melalui A Melalui Online Saya Loh Ini Sedang Buat Ini Loh Ayo Berbagi Ayo Yang mana Mau Saya Antar Bisa Antar Mungkin Gitu Servisnya Seperti Itu Jadi Anak Anak Semua Dilibatkan Sehingga Yang Semua Belajar Daring Di rumah Sudah Itu Bapak Ibu Bekerja Dari Rumah Mungkin Work From Homenya Sehingga Bisa Dikreativitaskan Dengan Seperti Ini Dilihatkan Lagi Diaktifkan Lagi Dengan Keterampilan Keterampilan Yang Bisa Dimiliki Oleh Masing-masing Keluarga Ibu Ibu Ini Seperti Kata Bukade Berarti Ada Potensi Potensi Masyarakat Bali Yang Bisa Digunakan Saat Ini Di Masa Pandemi COVID-19 Saat Ini Untuk Meningkatkan Perekonomian Ini Sendiri Keluarga Dalam Keluarga Peluang-peluang Seperti Apa Ibu Ibu Melihatnya Tiba-tiba Saja Banyak Yang Berubah Menjadi Pengusaha Dan Seperti Ibu Ya Jadi Puji Syukur Kita Di Bali Alam Bali Ini Sangat Subur Yang Luar Biasa Anugerah Dari Indesan Yang Witi Waso Nah Dengan Sumber Daya Alam Bali Yang Luar Biasa Tadi Sudah Disampaikan Oleh Ibu Kade Itu Potensinya Luar Biasa Untuk Kita Mengembangkan Produk Artinya Apa Jadi Sumber Daya Apa Mau Bikin Kripek Pisang Kripek Ubi Kripek Kladik Kripek Apa Apa Yang Tidak Ada Di Sekitar Kita Di Bali Semuanya Ada Nah Tinggal Kreativitas Inovasi Kita Produktivitas Kita Bagaimana Untuk Bisa Mengembangkan Produk Produk Tadi Menjadi Produk Dengan Delay Ekonomi Yang Lebih Mensejahterakan Masyarakat Nah Sekarang Ini Pemerintah Sedang Mendorong UMKM Pelaku-pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Ini Untuk Bangkit Mampu Berdaya Saing Karena Apa Sebenarnya Industri Rumah Tangga Inilah Yang Memang Pilar Ekonomi Nasional Keliatannya Dia Kecil Tapi Jumlahnya Kan Banyak Banyak Banget Itu Di Seluruh Indonesia Apalagi Usaha Makanan Yang Itu Paling Relatif Mudah Untuk Dilaksanakan Dan Perijenan Untuk Makanan Mengedarkan Makanan Itu Sudah Didarahkan Aslinya Cukup Mengurus Ijen Sampai Di Dinas Kesehatan Kalau Itu Makanan Makanan Yang Sifatnya Ringan Seperti Kripik PIRT Itu Cukup Di Dinas Kesehatan Setempat Oke Oleh Karena Itu Dengan Pandemi Sekarang Ini Kita Sebenarnya Indonesia Kita Berpikir Indonesia Berpikir Bali Itu Jumlah Penduduk Sangat Padat Artinya Itu adalah Pembeli Pembeli Atau Kita Menyiapkan Makanan Untuk Dikonsumsi Oleh Warga Kita Sebenarnya Peluang Itu Sangat Sangat Besar Potensi Sangat Besar Badan POM Pemcunya Program Untuk Pendampingan UMKM Kalau Memang Berniat Atau Berkeinginan Untuk Mengurus Ijen Produknya Di Badan POM Kalau Memang Tidak Juga Di Dinas Kesehatan Kami Siap Memberikan Penyuluhan Jadi Ada Kriteria Kriteria Pangan Yang Bisa Didaftarkan Di Dinas Kesehatan Ibu Ada Baik Makanan Ataupun Minuman Kan Sering Saya Mada Juga Sering Membeli Dari Teman Teman Tiba Tiba Menjadi Wira Usaha Tolong Seperti Itu Ya Jadi Produk Yang Bisa Mendapatkan Ijen Di Dinas Kesehatan Itu Istilahnya Kalau Di Kami Low Risk Jadi Tingkat Risikonya Ringan Ya Apa Itu Ya Produk Kripek Seperti Itu Nah Kalau Yang Produk Yang Daging Beku Daging Kaleng Ikan Kaleng Itu Yang Industri Itu Memang Tidak Boleh Diproduksi Di Rumah Tangga Kalau Yang Semacam Seperti Daging Kering Apa Ya Benduknya Saek Oksaden Abon Dendeng Itu Bisa Bisa Dinas Kesehatan Itu Karena Dia Bentuknya Kering Risikonya Tidak Terlalu Tinggi Ada Jangka Waktu Yang Harus Diketahui Juga Ini Kedalo Arsanya Kapan Seperti Itu Ya Jadi Ada Pedoman Sebenarnya Jadi Pemerintah Badan POM Sudah Memberikan Pedoman Untuk Pengurusan Izin Makanan Di Dinas Kesehatan Kaitan Dengan Kedalo Arsa Itu Kan Sebenarnya Adalah Jaminan Mutu Keamanan Daripada Produsennya Dia Memberikan Oh Saya Punya Produk Bisa Bertahan Sampai Awal April Nah Begitu Nah Itu Sampai Tanggal Itu Produk Itu Dijamin Keamanannya Mutu Dan Keamanan Oleh Produsen Nah Itu Yang Tahu Sebenarnya Produsennya Jadi Bukan Pemerintahlah Disitu Tapi Pembinaannya Oleh Pemerintah Pemerintah Tetap Mengawal Ini Pelaku Usaha Pelaku Usaha Ini Untuk Bisa Menghasilkan Produk Dengan Kualitas Mutu Yang Terjamin Tetapi Tanggung Tanggung jawab Itu Ada Pada Produsen Itu Seperti Itu Baik Makanan Maupun Minuman Seperti Itu Banyak Sekali Beredat Minuman Herbal Seperti Itu Bu Jadi Seperti Loloh Tadi Itu Kan Dia Termasuk Sebenarnya Usianya Sangat Pendek Di bawah 7 hari Jadi Makanan Makanan Dengan Usia Di bawah 7 hari Itu Tidak Harus Mendapatkan Pendaftaran Dari Dinas Kesehatan Maupun Badan POM Jadi Anggap Sebagai Makanan Siap Saji Itu Boleh Beredar Begitu Saja Jadi Ada Ekstrak Seperti Itu Itu Perlu Didaftarkan Ke Dinas Kesehatan Enggak Ekstrak Apa Ini Misalnya Ekstrak Mengkudu Seperti Itu Kalau Dia Bentuknya Kapsul Atau Bentuknya Kemasan Di Botol Yang Usia Produknya Lebih Dari Satu Minggu Itu Harus Wajib Daftar Itu Wajib Itu Karena Bagaimanapun Pemerintah Harus Hadir Untuk Melindungi Masyarakat Sehingga Produk Yang Beredar Di Masyarakat Itu Harus Dijamin Mutu Dan Keamanan Seperti Itu Makanya Harus Terdaftar Tadi Karena Disitu Dilakukan Evaluasi Nah Kalau Dia Low risk Evaluasi Cukup Dari Dinas Kesehatan Kalau Dia Risiko Tinggi Itu Wajib Ke Badan Itu Seperti Itu Pentingnya Kolaborasi Dengan Ibu Bekalka Untuk Memberikan Edukasi Masyarakat Misalnya Yang Mempunyai Kebun Yang Memiliki Pohon Pisah Pisahnya Berbuah Seperti Itu Kesempatan Untuk Mendapatkan Menambah Nambah Perhasilan Ya Ibu Ya Betul Jadi Itu Tadi Disampaikan Apa Yang Sudah Ditanam Di Pekarangan Rumah Apalagi Yang Punya Lahan Lebih Ya Kalau Hatinya PKK Di Depan Rumah Kalau Sama Yang Kalau Yang Di Belakang Rumah Sudah Kebun Jadi Pisang Seperti Itu Sudah Dikebun Itu Kalau Memang Berlebih Bisa Tadi Disampaikan Seperti Ibu Yang Disampaikan Oleh Kabal Lepom Jadi Memang Itu Adanya Kita Sudah Mengedukasi Bagaimana Caranya Seperti Sekarang Ini Morainan Sebentar Lagi Jadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Itu Kesumbel Kesumbel Istilahnya Keren Rodamin B Rodamin Yellow Jadi Kesumbel Merah Sama Kuning Itu Masa Dipegunakan Jadi Kami Himbau Disini Kepada Masyarakat Jadi Utamanya Kader PKK Dan Kita Hindari Semua Itu Kita Pake Pewarna Makanan Supaya Yang Kita Persembahkan Kepada Beliau Kepada Yang Di Atas Jadi Itu Bebas Dari Racun Racun Seperti Itu Apalagi Segahan Kita Sama Segahan Itu Ada Mancu Warnanya Usahakan Kita Pake Pewarna Alami Alami Kunyit Yang Kuning Pake Kunyit Kalau Kunyit Dicampur Dengan Ini Jadi Merah Pake Merah Sudah Yaitu Yang Hitam Kita Pake Kopi Bisa Ngebungi Jadi Itu Semua Yuk Kita Persembahkan Kepada Yang Maha Kuasa Yang Ide Yang Yang Tidak Ada Pestisidanya Yang Tidak Ada Racun Seperti Kimianya Seperti Berbahaya Bagi Kesehatan Apalagi Kalau Ngomongin Tentang Cabai Cabai Boleh Harganya See you Nanti Kita Saat Lagi Ternyata Banyak Sekali Yang Harus Diketahui Atau Edukasi Yang Harus Kita Ketahui Bagaimana Kriteria Pangan Yang Bisa Didaftarkan Di Dinas Kesehatan Kemudian Bagaimana Kriteria Pangan Yang Didaftarkan Di BP Kom Tentunya Ibu Sarningsi Dan Bukade Dan Yang Pastinya Kita Masih Dalam Dialog Dalam Perempuan Bali Bicara Kreativitas Ibu Dalam Mempertahankan Ekonomi Keluarga Pada Masa Pandemi COVID-19 Ibu Sarningsi Kalau Kita Berbicara Tentang Pangan Ini Sendiri Berarti Adakah Pangan Yang Tidak Wajib Didaftarkan Untuk Mendapatkan Ijin Nedar Ya Jadi Pangan Yang Tidak Wajib Daftar Itu Pangan Siap Saji Yang Langsung Dikonsumsi Seperti Restoran Pangan Yang Dikemas Tapi Usianya Di bawah 7 hari Contoh Tadi Loloh Loloh Kemudian Roti Tawar Roti Basah Usianya Paling Berapa 2-3 hari Itu Tidak Wajib Daftar Jadi Yang Berwirausaha Di UMKM Misalnya Rujak Rujak Seperti Itu Rujak Rujak Tidak Usah Daftar Jadi Ada 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 Pangan Yang Tidak Wajib Ya Yang Didapatkan Untuk Mendapatkan Ijin Eda Ini Sendiri Minimal Apa Saja Yang Harus Terdapat Pada Level Pangan Yang Harus Kita Ketahui Ibu Jadi Pangan Yang Dikemas Ini Kita Bicara Pangan Yang Dikemas Tadi Kalau Yang Tidak Ada Tidak Harus Ijin Eda Siap Sagi Restoran Dan Terusnya Jadi Kalau Sudah Pangan Itu Dikemas Dan Diedarkan Nah Itu Yang Wajib Memenuhi Persyaratan Mutu Dan Keamanan Kemudian Menuhi Persyaratan Label Dan Itu Dilakukan Pengawasan Oleh Kami Badan POM Nah Pada Label Itu Harus Tercantum Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 99 Tentang Label Dan Iklan Pangan Nah Disitu Yang Harus Tercantum Pada Label Adalah Nama Produknya Nama Perusahaan Yang Memproduksi Nama Dan Alamat Kemudian Komposisi Komposisi Kemudian Nomor Registrasinya Badan POM Atau Dinas Kesehatan PIRT Tadi Salah Satu Saja Kemudian Kadalu Warsa Berat Bersih Dan Nomor Batch Jadi Satu Kali Produksi Itu Nomor Batch Satu Batch Suatu Produk Itu Penting Kalau Terjadi Sesuatu Itu Gampang Kelusurnya Ya Karena Namanya Industri Besar Itu Dia Kalau Sudah Memproduksi Makanan Secara Besar Besaran Kan Beredarnya Di Seluruh Indonesia Nah Itu Kalau Terjadi Sesuatu Umpamanya Di Papua Sana Terjadi Katakanlah Keracunan Mengkonsumsi Produk A Makanya Itu Bisa Ditelusurin Nomor Batch Ini Diproduksi Tanggal Berapa Siapa Yang Memformulasikan Itu Bisa Ditelusur Di Industrinya Jadi Standar Operasional Prosedurnya Seperti Begitu Ya Jadi Itu GMP Istilahnya Good Manifetering Fact Prosesnya Itu Harus Dia Punya Standar Operasional Prosedur Untuk Memantau Produknya Beredar Kemana Saja Jadi Itulah Kehadiran Pemerintah Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Dengan Menlebihkan Peraturan Perundang Undangan Dalam Rangka Mengawal Mutu Produk Walaupun Pelaksananya Adalah Produsen Oke Baik Jadi Kalau Misalnya Sebagai Masyarakat Ini Ketika Saya Mendapatkan Sebuah Produk Kemasan Ini Sendiri Saya Ragu Ini Produk Ini Aman Gak Dikonsumsi Saya Pun Boleh Mengeceknya Lewat Online Bisa Dicek Nomor Registrasinya Itu sendiri Bu Ya Jadi Gini Kaitan Dengan Produk Kemasan Jadi Badan POM Itu Secara Terus Menerus Melakukan Edukasi Ke Masyarakat Dengan Istilahnya Cek Klik Cek Kemasan Jadi Pastikan Pada Saat Memberi Produk Itu Kemasannya Harus Betul Betul Utuh Nah Contohlah Sekarang Kemasan Susu Kalau Dia Penyok Sedikit Saja Susu Ini Kan Produk Sangat Sensitif Begitu Dia Kontak Dengan Udara Luar Bakteri Masuk Bakteri Berkembang Di Dalam Dia Sudah Tidak Lagi Memenuhi Persyaratan Nah Bersiko Tinggi Jadi Produk Susu Itu Adalah Bersiko Tinggi Jadi Pengawasannya Oleh Badan POM Ya Karena Dia Termasuk Produk Steril Komersial Istirahnya Dia Steril Terhadap Bakteri Bakteri Paktogen Jadi Seperti Nah Kemudian Label Tadi Tadi Sudah Kami Sampaikan Label Harus Lengkap Kenapa Disitu Harus Ada Nama Dan Alamat Produsen Nah Disitu Kalau Terjadi Sesuatu Terhadap Mutu Produk Ini Masyarakat Bisa Langsung Komplain Ke Produsen Itu Kadang-kadang Untuk Industri Yang Memang Sudah Dia Sangat Care Terhadap Pelanggannya Dia Kalau Ada Keluhan Hubungi Kami Kan Ada Tulisan Gitu Biasanya Pusahaan-pusahaan Besar Yang Dia Sudah Sangat-sangat Bertanggung jawab Terhadap Mutu Produk Nah Itu Kemudian Kadalu Warsa Sudah Pasti Bahwa Semua Produk Pangan Yang Dikemas Dan Diedarkan Itu Wajib Wajib Jadi Wajib Mencantumkan Kadalu Warsa Jadi Tidak Ada Produk Tanpa Mencantumkan Kadalu Warsa Tidak Boleh Jadi Kalau Kami Temukan Kami Mesti Nyelusur Industrinya Ini Siapa Kemudian Berat Bersih Sebagai Undang-Undang Pelindungan Konsumen Kan Tidak Boleh Artinya Membohongi Konsumen Jadi Beratnya Harus Setengah Kilo Setengah Kilo Isinya Jangan Sampai Kurang Kan Gitu Jadi Seperti Itu Yang Harus Diperhatikan Oleh Masyarakat Nah Terkait Dengan Produk Produk Kaleng Produk Seperti Daging Kaleng Itu Kan Juga Produk Yang Punya Risiko Tinggi Kalau Dia Terkontaminasi Dengan Bakteri Patogen Botulinum Namanya Dia Kalengnya Menjadi Cembung Kalau Sudah Demikian Itu Berarti Produknya Sudah Rusak Jadi Bapak Ibu Siapa Saja Seluruh Masyarakat Yang Belanya Ke Supermarket Membeli Produk Kalengan Supaya Dicek Kalengnya Betul Betul Masih Bagus Sembung Begitu Itu Khawatir Bahwa Sudah Terjadi Kontaminasi Di dalam Produknya Terjadi Pertumbuhan Bakteri Yang Sudah Lebih Batas Itu Kalau Kita Berbicara Tentang Pangan Bagaimana Dengan Kalau Situasi Pandemi Walaupun Situasi Pandemi Saat Ini Yang Namanya Ibu Ibu Para Wanita Perempuan Ini Kan Pengen Tampil Cantik Bu Pengen Tampil Tetap Anggun Di depan Bapak Bapaknya Seperti Ibu Bagaimana Dengan Peluang Kosmetik Bu Di Tengah Pandemi Ini Sendiri Bu Nah Sekarang Kan Kita Harus Wajib Menerapkan Prokes Ya Protokol Kesehatan Secara Ketat Kemudian Physical Distancing Ya Kalau Memang Tetap Cantik Ya Memberi Kosmetik Walaupun Itu Memberi Online Ya Oke Saja Tetapi Protokol Kesehatan Itu Harus Tetap Diterapkan Pada Sehat Menerima Kosmetik Ataupun Pada Saat Ke Supermarket Harus Diperhatikan Supermarket Ini Menerapkan Prokes Atau Tidak Kalau Dia Menerapkan Prokes Dia Mesti Ada Cuci Tangannya Di Depan Itu Itu Kita Sekarang Sudah Sangat Sentitif Disitu Kalau Mau Masuk Supermarket Lihat Dulu Apakah Karena Sekarang Semua Sarana-sarana Publik Itu Wajib Menerapkan Prokes Jadi Kalau Masuk Itu Dia Sudah Menyiapkan Cuci Tangan Atau Hand Sanitizer Kemudian Di Dalam Ruangan Supermarket Itu Sudah Ada Tanda-tanda Untuk Physical Distancing Tidak Boleh Kan Biasanya Dikasih Jadi Kasih Jarak Satu Meter Minimal Nah Hal Seperti Itu Menjadi Perhatian Kita Di Dalam Kita Berbelanja Apa Sajalah Ke Supermarket Nah Kaitan Dengan Kosmetik Ya Sama Seperti Itu Kita Kalau Berbelanja Kosmetik Kalau Belanja Online Kalau Dia Datang Kosmetik Hati-hati Juga Dengan Kalau Dikirim Melalui Gojek Tetap Physical Distancing Tidak Boleh Dilupakan Kemudian Begitu Menerima Barang Itu Harus Distop Dengan Hand Sanitizer Jadi Apapun Bingkisan Yang Kita Terima Itu Harus Kita Semprot Dengan Hand Sanitizer Sama Dengan Belanja Makanan Online Juga Begitu Ya Jadi Kan Biasanya Dikemas Begitu Disemprot Dulu Dengan Hand Sanitizer Baru Kita Buka Baik Ibu Kalau Di masa Pandemi Ini Sendiri Kan Masyarakat Juga Semakin Kreatif Semakin Banyak Usaha Usaha Wira Usaha Bermunculan Ini Apakah Ada penambahan Untuk Tugas Di BBPOP Ini Sendiri Untuk Yang Mendaftarkan Pangan Yang Harus Diberikan Pendampingan Ya memang Ada Jadi Banyak Sekali Masyarakat Yang Membuat Produk Beku Yang Diminati Masyarakat Artinya Produk Beku Itu Produk Yang Disimpan Dalam Rantai Dingin Nah Kalau Produk Produk Daging Olahan Itu Kalau Diolah Menjadi Sosis Lah Begitu Kan Disimpan Rantai Dingin Nah Itu Yang Banyak Diminati Oleh Masyarakat Sekarang Ini Yang Memang Beberapa Kami Dampingin Mendampingkan Untuk Mendapatkan Izin Dari Badan Pop Itu Kemudian Kami Sibuk Mendampingi Vaksin Sekarang Ini Tugas Tambahkan Lagi Jadi Kemana Vaksin Bergerak Dalam Jumlah Relatif Kalau Kecil Kecil Kami Monitor Sajalah Gitu Karena Tenaga Tidak Cukup Jadi Kalau Jumlah Kemarin Ada Vaksinasi Di Nusa Dua Ya Kami Harus Hadir Di Tempat Bukan Selaku Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Bali Ibu Ketua Pun Sudah Mobiling Juga Tetap Mengikuti Protokol Kesehatan Bentuk Motivasi Seperti Apa Yang Diberikan Dari Tim Penggerak PKK Kepada Ibu Ibu Sebagai Garda Terdepan Dalam Rumah Tangga Dalam Situasi Pandemi COVID-19 Saat Ini Agar Memiliki Inovasi Yang Kreatif Sekali Lagi Terima Kasih Jadi Motivasi Ini Terus Kita Sampaikan Karena Ini Sudah Hampir Berulang Tahun Satu Tahun Pandemi Sudah Bulan Maret Belum Tanda Tanda Melandai Walaupun Sudah Ada Tetapi Nanti Kita Takutkan Lagi Naik Lagi Nah Maka Dari Itu Kami Harapkan Kepada Semua Ibu Ibu Rumah Tangga Yuk Bersama Sama Kita Tingkatkan Kita Harus Aktif Kreatif Dan Inovatif Jadi Di rumah Sendiri Karena Citi Yang Tahu Bahwa Perempuan Bali Itu Adalah Perempuan Yang Kuat Hebat Dan Multitasking Jadi Dia Itu Siap Tangga Itu Ibu Perempuan Bali Terutama Kami Harapkan Semua Mari Jaga Keluarga Kita Masing-masing Sehingga Dengan Keluarga Menjaga Keluarga Masing-masing Dengan Meningkatkan Aktifitas Kreatifitas Inovatif Di rumah Walaupun Masih Di rumah Dengan Memasarkan Melalui Online Tadi Kami Sudah Sampaikan Itu Masih Bisa Dilaksanakan Yuk Kita Sama-sama Melaksanakan Itu Supaya Keluarga Keluarga Kita Provinsi Bali Yang Sejalan Dengan Visi Gerakan PKK Yaitu Nangun Sat Kertilo Ke Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru Jadi Itu Dapat Terwujudkan Sehingga Bahagia Dan Sejahtera Dalam Keluarga Itu Sekali Dapat Tercapai Dengan Adanya Ibu Ibu Yang Masih Tetap Di rumah Menjaga Keluarganya Bagaimana Supaya Tidak Terdampak Lagi Supaya Tidak Terus Mengeluh Karena Pemerintah Menghimbau Itu Solusi Jadi Di himbauan Itu Ada Solusi Seperti Ingat Pesan Ibu Yuk Sama-sama Kita Tetap Kita Menerapkan Itu Memakai Masker Dengan Baik Yang Benar Sudah Menjaga Jarak Mencuci Tangan Di air Yang Mengalir Dengan Sabun Sudah Itu Tetap Kita Terapkan Dan Satu M Lagi M Mentaati Aturan Tersebut Tetap Kita Laksanakan Tetap Kita Sampaikan Kepada Ibu Supaya Mari Kita Jaga Keluarga Masing-masing Supaya Hal Ini Bisa Kita Lalui Karena Kita Tahu Bahwa Di Balik Wabah Pasti Ada Hikmah Yang Terkandung Jadi Kita Tetap 3B Melaksanakan 3B Yaitu Titian Selaku Sekretaris Kita Terus Berdoa Titian Melalui WA Terus Itu Tiga Kali Sehari Jam 6 pagi Jam 12 Jam 6 Suri Kita Terus Ngiring Kita Berdoa Supaya Pandemi Ini Gelis Merti Larni Cepat Berlalu Sehingga Kita Kembalikan Lagi Kondisi Normal Sehingga Kita Bisa Beraktifitas Bisa Bertatap Muka Langsung Karena Pergerakan PKK Ini Identik Dengan Kerumunan Kalau Sudah PKK Turun Itu Akan Jadi Luar Biasa Katanya Ada Salah Satu Pejabat Yang KPKK Turun Itu Bisa Kerik Tingki Aude Kelor Semua Akan Kumpul Jadi Masih Beliau Di Cana Jadi Kita Harapkan Dengan Pandemi Ini Cepat Berlalu Mari Kita Sama Berdoa Sudah Itu Berupaya Dan Tetap Bersyukur Ibu Suarni Tentunya Ada Yang Ibu Ingin Sampaikan Terhadap Masyarakat Ini Terkait Cara Masyarakat Menghadapi COVID-19 Saat Ini Iya Jadi Tadi Saya Tertarik Banget Perempuan Bali Ini Perempuan Perkasa Ini Kalau Ngomongin Perempuan Perempuan Bali Saya Yang Tersinggung Ya betul Kebetulan Saya Sendiri Banyak Di luar Daerah Jadi Orang Luar Itu Melihat Kita Orang Bali Perempuan Bali Terutama Mohon Maaf Pak Madi Memang Luar Biasa Jadi Perempuan Yang Perkasa Mau bekerja Apa Saja Mau Ngecat Tembok Mau Apa Kan Biasa Kalau Di luar Bali Tidak ada Pak Terbuan Tembok Tulin Genteng Biasa Karena Harus Bekerja Nah Dengan Filosofi Itu Yang Yakin Juga Bahwa Pandemi Sekarang Ini Ada Ujian Bagi Kita Semua Bukan Satu Dua Orang Kita Melulat Sarirah Kedalam Diri Inilah Peringatan Untuk Kita Senantiasa Ingat Beliau Dan Melakukan Tugas Tugas Kita Kita Harus Produktif Intinya Bekerja Diperingatkan Kita Untuk Lebih Kreatif Lagi Bekerja Di Masa Pandemi Ini Ibu Ibu Terutama Berdayakan Sumber Daya Yang Ada Di Sekitar Kita Yang Disampaikan Oleh Ibu PKK Tadi Batas Mulut Nabi Saja Masa Anda Bisa Di Anu Gitu Seharusnya Bisa Mulut Bayam Gitu Nah Itu Kalau Diolah Kita Kreatif Menjadilah Produk Dengan Nilai Ekonomi Tadi Dibuat Kripik Bayam Itu Buat Kripik Apa Kripik Apa Itu Bisa Dijual Ya Mudah-mudahan Tadi Kita Berdoa COVID Ini Segera Berlalu Barisata Bisa Bangkit Jadi Saudara-saudara Kita Bisa Lagi Beraktifitas Kreatif Dan Ya Berproduktif Selanjutnya Mungkin Itu Pak Madi Baik Di Selat-selat Kreatifitas Itu Ingat Pesan Ibu Selalu Memakai Masker Mencuci Tangan Menjaga Jarat Menjauhi Kerumunan Mengurangi Mobilitas Yang Satu Menahati Terima kasih Sudah hadir Disini Saya Sampai Jumpa Om Santi 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 Om Yang Ngerau Sang Jagat Emang Tini Sambing Rasa Yang Pih Kau Beti Sambing Yang Talar Ngerasa Yang Pek Kew Sambing Ngerasa Teng Sambing 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 Terima kasih.